assalamualaikum sahabat dapur emak kali ini dapur emak akan berbagi resep roti maros roti maros dari namanya saja sudah ketahuan ya bahwa roti ini berasal dari kabupaten maros dan sudah merupakan ikon dari kabupaten tersebut nah untuk lebih jelasnya silahkan nonton video selengkapnya ya ingat yang belum subscribe klik tombol subscribe dan tanda loncengnya dulu langsung saja berikut adalah bahan-bahan yang dibutuhkan ada tepung terigu disini saya pakai protein tinggi susu cair kuning telur gula pasir dan susu bubuk disini saya mau menggunakan teknik atau lisis dimana kita mendiamkan adonan tepung selama kurang lebih 6-8 jam gunanya untuk membentuk gluten caranya itu masukkan tepung terigu ke dalam wadah tambahkan kuning telur campurkan susu bubuk gula pasir ke dalam susu cair aduk-aduk lalu tuang sedikit demi sedikit ke dalam tepung terigu aduk-aduk sampai tercampur rata ya Mark jika sudah tercampur rata diamkan adonan 6-8 jam nah ini adonannya yang sudah didiamkan selama 8 jam ya Mark kelihatan sudah setengah kalis ya jadi malamnya itu adonannya saya bikin lalu paginya siap untuk diolah menjadi roti langkah selanjutnya yaitu campurkan susu cair bersama perongifan aduk-aduk lalu tuang ke dalam adonan uleni sampai tercampur rata ya Mark lalu tambahkan margarin dan garam uleni lagi sampai kalis mulai minyinya itu hanya butuh waktu sekitar 5 menit saja untuk sampai kalis ya sambil menunggu adonan uleni lagi mengembang kita bikin selai serikaya nya disini bahan-bahannya ada gula merah santan satu butir telur ditambah dua putih telur sisa adonan roti ya Mark garam dan sedikit vanila bubuk masukkan gula merah kedalam panci tambahkan sedikit santan cair aduk-aduk Oh iya tadi kelupaan untuk bahan serikaya nya juga ada tepung terigu Masak gula merah sampai larut ya mak saring gula yang sudah kita masak untuk memastikan tidak ada kotoran di dalamnya tambahkan garam dan vanila bubuk telur sambil diaduk-aduk masukkan sedikit demi sedikit santan cairnya lalu tambahkan tepung terigu aduk-aduk sampai tercampur rata ya mak nah untuk memastikan tidak ada tepung yang mengerindir saring lagi dan masukkan ke dalam kunci setelah itu masak selai serikaya sampai mendidih atau meletup-lutup aduk-aduk sampai selai ini adonan sudah mengembang dua kali lipat kempeskan adonan untuk mengeluarkan aminnya bagi adonan menjadi beberapa bagian ini saya timbang jadi masing-masing 50 gram ya mak selanjutnya bulat-bulatkan adonan dengan cara seperti ini lalu tata di atas loyang yang sudah dialasi kertas roti ya mak jika semua adonan sudah selesai dibulatkan diamkan lagi selama 15 menit sampai 20 menit atau adonan mengembang dua kali lipat jika adonan roti sudah mengembang dua kali lipat sebelum dipanggang itu kita olesi dengan campuran satu sendok makan kuning telur ditambah satu sendok makan susu cair masukkan roti ke dalam panci yang sudah dipanaskan terlebih dahulu lalu panggang roti selama 25-30 menit dengan menggunakan api kecil ya mak wah ini rotinya sudah matang nyaman warnanya pun kelihatan cantik ya walaupun manjangnya itu pakai panci selagi masih panas olesi roti dengan margarin agar tampilannya itu semakin glowing ya mak belah roti menjadi dua bagian lalu olesi dengan selai seri kaya gula merah ya lalu tutup lagi selamat menikmati dari tekstur rotinya sudah kelihatan ya mak kalau roti maros ini sangat empuk sekali nah walaupun emak-emak dan panci dan hasilnya pun tidak kalah cantik ya bagaimana mak cukup mudah bukan terima kasih ya sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya jangan lupa dukung terus channel YouTube dapur emak agar bisa terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan tanda loncengnya selamat menikmati